Golkar kaji opsi duet RK dan Kaesang Putra Jokowi di Pilgub DKI 2024. Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto masih mengkaji opsi duet antara mantan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil, RK, dan Ketum PSI Kaesang Pangarep dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya, kata Air Langga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 14.6. Air Langga menegaskan kepastian penugasan RK di Pilgub Jakarta atau Pilgub Jawa Barat akan diputuskan usai mereka melihat hasil survei internal terakhir. Adapun bila akhirnya Golkar menugaskan RK maju Pilkada Jakarta, maka Golkar akan mencari pengganti kader untuk Pilkada Jawa Barat. Air Langga pun masih mengkaji nama-nama kader yang akan ditugaskan di kontestasi politik itu. Di sisi lain, Air Langga juga memastikan partainya akan tetap memegang RK di tengah Gerindra dan PAN yang sudah siap mengusung RK di Pilkada Jakarta. Pokoknya RK dipersiapkan untuk melawan siapapun lawannya, ujar Air Langga. Terpisah, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan siap bila dipasangkan dengan RK maupun Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Kalau saya ditanya siap atau enggak berpasangan dengan Anies ya harus siap, kata Kaesang di kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis, 13.6. Siap juga, dengan RK. Saya balik lagi, namanya politik kita ya enggak masalah kok dengan siapapun, imbuhnya. Putra Bungsu Presiden Jokowi itu mengatakan PSI terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun di Pilgub DKI Jakarta. Ia pun tak memaksa harus mendapatkan jatah kursi gubernur ataupun wakil gubernur untuk berkoalisi. Kaesang juga tak mengharuskan dirinya yang maju di Pilgub DKI. Menurutnya, PSI punya banyak kader mumpuni.